Terima kasih. Dia tak menjawab apapun. Lalu, petobat baru itu datang ke pertemuan lagi, jadi aku tak bertanya lagi. Kupikir, asalkan dia teratur menghadiri pertemuan tak apa-apa, tugasku sangat sibuk sekarang, dan mengurus dengan mendetail, butuh banyak waktu dan usaha. Akan kutanyakan lagi nanti saja. Namun, aku lupa tentang hal itu. Pada pertemuan lain, kulihat petobat baru ini pergi di tengah acara. Aku tanya pemimpin kelompok, tapi dia tetap diam. Dan aku tak pernah tahu penyebabnya. Aku juga tak datangi petobat baru itu untuk bertanya apa dia punya kesulitan. Setelah beberapa saat, aku baru sadar petobat baru ini tak hadiri pertemuan beberapa kali. Saat itulah aku mulai khawatir aku hubungi petobat baru itu. Tapi dia tak menjawab. Aku khawatir dia akan meninggalkan gereja, jadi kuhubungi pemimpin kelompok untuk melihat apa dia bisa menghubungi si petobat baru. Tapi pemimpin kelompok berkata, dia tak pernah terima permintaan pertemananku. Aku tak bisa menghubungi. Hah, sepertinya itu masalah. Benar. Ya, aku merasa sedikit menyesal. Jika tahu lebih awal, bisa kupikirkan cara memperbaikinya. Tapi kini sudah terlambat. Itu salahku. Karena tidak menindaklanjuti. Hmm. Tak lama, aku baca catatan omberolan dengan petobat baru itu, berharap tahu lebih banyak tentang situasinya. Hmm. Ternyata, setelah menyapa beberapa kalimat dengan petobat baru ini, aku tak pernah membahas tentang hal lain. Aku tak tahu apa-apa tentang dia. Aku sadar, harapan mendapatkan kembali petobat baru ini tipis. Ini terjadi karena aku bekerja sekenanya. Namun saat itu, aku tak serius merenungkan diri tentang masalah ini. Aku hanya memikirkannya sebentar, mengakui aku agak ceroboh. Itu saja. Tidak lama, pengawas bertanya kepada aku tentang petobat baru itu, dan alasan dia meninggalkan gereja. Itu membuatku sangat kukup. Kupikir, gawat. Aku akan disingkap. Pengawas pasti akan berkata, aku bekerja asal. Tak bisa diandalkan. Bagaimana jika aku dicopot? Benar saja. Pengawas tahu masalahku setelah baca catatan. Katanya, aku bekerja asal, dan tak mencoba cari tahu situasi petobat baru itu. Saat dengar itu, aku cepat-cepat mencari pembenaran. Petobat baru itu tak membalas seapaanku, jadi aku tak bisa lanjut obrolan. Pengawas menanganiku berkata, bukan tak bisa mengobrol, tapi tak peduli dengan petobat baru itu. Aku takut, jika mengaku bekerja sekenanya, aku harus bertanggung jawab. Jadi dengan cepat ku jelaskan, pemimpin kelompok yang paling bertanggung jawab atas dia, kupikir dia menjaga kontak dengan petobat baru. Jadi, aku tak menanyakan situasi dia tepat waktu. Aku bertanya pada pemimpin kelompok, tapi tak langsung dijawab. Kau menyalakan pemimpin kelompok? Iya. Kutunjukkan pesanku untuk pemimpin kelompok pada pengawas, membuktikan aku peduli dengan petobat baru. Aku juga tunjukkan pesanku ke petobat baru. Sebagai bukti, akulah yang menyadari dia tak datang ke pertemuan, dan aku coba hubungi dia secepatnya, tapi dia tak menjawab. Aku bahkan punya alasan tak bisa hubungi petobat baru melalui telepon, dan pengkotbah Injil tak memberikan nomor telepon si petobat baru. Saat itu, yang kupikirkan hanya cara agar tak bertanggung jawab. Aku memberikan banyak alasan objektif. Berharap pengawas berpikir ada alasan untuk masalah itu, bahwa aku tak salah. Atau setidaknya, orang lain juga bersalah. Apa yang dikatakan pengawasmu? Iya. Dia lihat aku tak mengakui masalahku, dan tak bertanggung jawab, lalu menanganiku. Petobat baru ini menghadiri beberapa pertemuan. Itu artinya, dia dambakan kebenaran. Tapi kau tak cepat menanyakan kesulitan yang dia alami. Kini mengelak bertanggung jawab, dengan bilang tak punya nomor teleponnya. Ini agak tamasuk akal. Pengawasmu benar. Iya. Aku sadar pengawas melihat masalahku dengan jelas, dan aku harus bertanggung jawab. Aku berpikir, apa nanti pendapat pengawas tentangku? Apa dia akan bilang, aku tak melakukan kerja nyata? Apa aku akan diberhentikan? Aku sangat cemas, tak bisa menenangkan diri. Setelah itu, aku renungkan semua yang menyebabkan masalah ini. Lalu sadar, aku tak berperilaku jujur, atau menerima pemangkasan, dan penanganan. Aku jelas telah lakukan tugasku, bekerja sekenanya, tapi masih bermuslihat, dan berdalih untuk membenarkan aksiku. Bahkan berusaha menyalahkan pengkotbah incil. Aku menolak mengakui bahwa aku mengacaukan tugas, dan tidak merenungkan diri. Hmm. Melihat perilakuku, membuatku sangat tak nyaman. Meski tiap hari baca firman Tuhan, saat mengalami lingkungan sungguhan, saat aku ditangani, aku masih hidup dengan watak rusakku, dan tak menerima kebenaran. Aku merasa kerusakanku terlalu dalam, dan memutuskan berubah itu sulit. Aku merasa sedikit negatif. Oh. Jadi, bagaimana kau selesaikan keadaanmu setelah itu? Lalu, aku membaca firman Tuhan. Aku akan membacakannya. Baiklah. Tuhan berfirman, mengejar kebenaran bersifat sukarela. Jika engkau mencintai kebenaran, roh kudus bekerja. Jika di dalam hatimu engkau mencintai kebenaran, jika apapun penganiayaan yang menimpamu, engkau berdoa dan bergantung kepada Tuhan, merenungkan dirimu, dan berusaha mengenal dirimu. Jika saat menemukan masalah, engkau aktif mencari kebenaran untuk menyelesaikannya, maka engkau akan mampu berdiri teguh dalam kesaksianmu. Semua perwujudan ini dihasilkan secara alami oleh orang-orang yang mencintai kebenaran, dan semua itu muncul secara sukarela dengan senang hati. Dan tanpa paksaan, juga sama sekali tanpa syarat. Jika dapat mengikuti Tuhan dengan cara ini, akhirnya yang kau peroleh adalah kebenaran, dan yang kau masuki adalah kenyataan kebenaran. Berdasarkan apakah engkau telah memperoleh kebenaran atau tidak, jika engkau belum memperoleh kebenaran, tak ada satupun alasan atau dalih. Yang kau lontarkan akan masuk akal. Tuhan, tidak peduli dengan alasanmu. Cobalah bernalar sesukamu. Timbulkan masalah pada dirimu sesukamu. Apakah Tuhan peduli? Akankah Tuhan berbicara denganmu? Akankah Dia berdebat dan berunding denganmu? Akankah Dia berkonsultasi denganmu? Apa jawabannya? Tidak, Dia sama sekali tak akan melakukannya. Alasanmu tidak sah, meskipun memasuk akal. Orang tak boleh salah memahami kehendak Tuhan, berpikir dapat memberikan segala macam alasan dan dalih untuk tidak mengejar kebenaran. Tuhan ingin engkau mencari kebenaran di semua lingkungan dan masalah yang datang kepadamu. Akhirnya, masuk ke kenyataan kebenaran dan memperoleh kebenaran. Keadaan khusus yang telah Tuhan atur untukmu, orang dan peristiwa yang kau temui, dan lingkungan tempat kau dapati dirimu berada, adalah pelajaran yang harus kau petik. Engkau harus berdoa dan mencari kebenaran untuk menemukan solusi. Jika engkau selalu mencari alasan, mengelak, menolak, menentang, Tuhan akan menyerah mengenai dirimu dan bersikap keras kepala atau memberikan alasan tidak akan ada gunanya. Tuhan tak akan menyembuhkan dirinya dengan dirimu. Amin. 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 Dalam firman Tuhan ini, perbaiki kerusakan dan masuk ke kenyataan kebenaran mudah. Kuncinya adalah cara orang memilih, serta apa mereka mencari dan terapkan kebenaran. Apapun situasinya, entah itu pemangkasan atau kegagalan, orang harus bisa merenungkan diri dan aktif cari kebenaran. Setelah memahami sedikit, terapkan sesuai prinsip kebenaran. Lakukan ini, kau pun akan lihat perubahan. Amin. Namun, saat dipangkas dan ditangani, jika selalu menghindar dan berdali, kau bukan saja gagal dapat kebenaran, tapi juga ditolak Tuhan. Benar. Iya. Melihat diriku saat dipangkas dan ditangani, aku tak menerima, membangkang, menipu, tak renungkan masalahku, dan tak aktif cari kebenaran untuk perbaiki wataku. Aku justru jadi negatif, memutuskan berubah itu sulit, bersikap tak masuk akah, dan menolak lingkungan yang diatur Tuhan. Ini bukan sikap menerima kebenaran. Saat menyadari ini, aku tak ingin hidup dalam keadaan negatif dan membatasi diri. Aku ingin cari kebenaran untuk selesaikan masalahku. Amin. Aku mulai merenung, dan penasaran kenapa aku yang biasanya bicara sopan, tapi saat ditangani, tak terima menjadi negatif dan menentang. Ini menunjukkan watak apa? Saat mencari, aku baca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ada orang-orang yang mungkin mampu mengakui bahwa mereka adalah iblis si setan, keturunan sinaga merah yang sangat besar, yang berbicara cukup bagus tentang pengenalan mereka akan diri mereka sendiri, tetapi ketika mereka mengungkapkan watak rusak mereka, dan ada orang yang menyingkapkan, menangani dan memangkas mereka, mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk membenarkan diri mereka sendiri, dan tidak menerima kebenaran sedikitpun. Apa masalahnya di sini? Dalam hal ini, orang disingkapkan sepenuhnya. Mereka berbicara begitu indah ketika berbicara tentang mengenal diri mereka sendiri, jadi mengapa ketika mereka menghadapi diri mereka dipangkas dan ditangani, mereka tidak mampu menerima kebenaran? Ada sebuah masalah di sini. Bukankah hal semacam ini sangat lazim? Apakah masalah ini mudah dikenali? Sebenarnya ya. Ada beberapa orang yang mengakui bahwa mereka adalah setan dan iblis ketika mereka berbicara tentang pengenalan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak bertobat atau berubah sesudahnya. Jadi, apakah pembicaraan tentang pengenalan diri seperti itu benar atau salah? Apakah pengenalan diri mereka adalah pengenalan diri yang sejati? Atau apakah itu tipu muslihat yang dimaksudkan untuk menipu orang lain? Jawabannya sudah jelas. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah orang benar-benar mengenal diri mereka sendiri, engkau tidak boleh hanya mendengarkan pembicaraan mereka tentang pengenalan itu. Engkau harus melihat sikap mereka dan apakah mereka mampu menerima kebenaran atau tidak ketika mereka menghadapi diri mereka dipangkas dan ditangani. Itulah yang terpenting. Siapapun yang tidak menerima dirinya ditangani dan dipangkas memiliki esensi yang tidak menerima kebenaran, yang tidak mau menerimanya. Watak mereka adalah watak yang muak dengan kebenaran. Ini tidak diragukan lagi. Beberapa orang, sebanyak apapun kerusakan yang mereka singkapkan, tidak mengizinkan orang lain menangani mereka. Tak seorang pun boleh memangkas atau menangani mereka. Mereka tidak keberatan berbicara tentang pengenalan diri mereka sendiri dan akan mengatakan apapun, tetapi jika orang lain menyingkapkan mereka, mengkritik mereka ataupun menangani mereka, betapapun objektif atau faktualnya perkataan mereka, mereka tidak menerimanya. Aspek apapun dari watak mereka yang tersingkap, mereka sangat keras kepala dan bersikeras memberikan pembenaran yang munafik untuk diri mereka sendiri, bahkan tanpa sedikitpun ketundukan yang sejati. Perwujudan utama dalam diri orang yang muak akan kebenaran bukan hanya perasaan benci pada kebenaran ketika orang itu mendengarnya. Perwujudan ini juga termasuk keengganan untuk menerapkan kebenaran. Ketika tiba saatnya untuk menerapkan kebenaran, orang semacam itu menarik diri dan kebenaran tidak ada kaitannya dengan mereka. Ketika ada orang yang menyampaikan persekutuan selama pertemuan, mereka tampak sangat bersemangat, mereka suka mengulang perkataan doktrin dan membuat pernyataan yang muluk-muluk untuk memenangkan hati orang lain. Itu membuat mereka terlihat baik dan merasa baik dan mereka terus melakukannya tanpa henti. Lalu, ada juga orang yang seharian sibuk dengan masalah iman, membaca firman Tuhan, berdoa, mendengarkan lagu pujian, mencatat, seolah-olah tak bisa berpisah dari Tuhan walau sesaat. Dari fajar hingga gelapnya malam, mereka sibuk melaksanakan tugasnya. Apakah orang-orang ini benar-benar mencintai kebenaran? Apakah mereka tidak memiliki watak yang muak dengan kebenaran? Kapan kah orang dapat melihat keadaan mereka yang sebenarnya? Ketika tiba saatnya untuk menerapkan kebenaran, mereka menghindarinya dan ketika mereka menghadapi diri mereka ditangani dan dipangkas, mereka tidak mau menerimanya. Mungkinkah ini karena mereka tidak memahami apa yang mereka dengar? Atau apakah karena mereka tidak memahami kebenaran sehingga mereka tidak mau menerimanya? Tidak kedua-duanya. Mereka dikendalikan oleh natur mereka dan masalahnya adalah watak. Dalam hatinya, mereka tahu betul bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan hal-hal positif bahwa menerapkan kebenaran dapat membawa perubahan dalam watak orang dan menuntun orang untuk memuaskan kehendak Tuhan, tetapi mereka sama sekali tidak menerimanya atau menerapkannya. itulah artinya merasa muak dengan kebenaran. Amin. Dari firman Tuhan, kulihat orang punya watak muak pada kebenaran. Manifestasinya tidak terima kebenaran, pemangkasan, dan penanganan, serta tak terapkan kebenaran. Aku lakukan tugas dan membaca firman Tuhan setiap hari. Dalam pertemuan, bisa mengakui punya watak rusak menurut firman Tuhan. Aku milik iblis, anak naga merah yang sangat besar. Dari luar, aku tampak menerima kebenaran. Tapi saat ditangani, karena bekerja asal-asalan, ternyata bukan orang yang menerima atau menerapkan kebenaran dan perlihatkan watak muak pada kebenaran dalam segala hal. Aku tahu, persaratan dasar pekerja, penyiraman, adalah bertanggung jawab dan sabar. Petobat baru seperti bayi baru lahir, mereka belum kokoh, berakar dengan cara yang benar, dan lemah dalam hidup. Jika mereka absen pertemuan, harus cepat cari cara untuk menyiram dan dukung mereka. Aku memahami prinsip ini. Tapi saat harus menerapkan dan berkorban, aku tidak ingin melakukannya. Tidak mau terapkan kebenaran. Selain beberapa kali menyapa petobat baru, aku tak menawarkan penyiraman. Saat tahu dia mangkir pertemuan, aku tak cemas, memikirkan cara hubungi dia dengan cepat, atau mencari tahu apa kesulitannya. Aku lalai dan tak bertanggung jawab dalam fase penting menyeram petobat baru yang membuat dia mundur. Namun saat itu, aku bahkan tak merenungkan diri. Saat pengawas menunjukkan masalahku, aku mencoba segala cara untuk berdali karena bekerja asal, berharap bisa lemparkan kesalahan pada pemimpin kelompok. Itu bukan sikap menerima dan menaati kebenaran. Yang kutunjukkan, cuma watak muak pada kebenaran. Pemangkasan dan penanganan paling banyak singkap orang. Aku selalu klaim akan terima dan tak hati kebenaran, tapi saat dapat pemangkasan dan penanganan, aku mendebat. Terkadang meskipun terucap, banyak dalih dan alasan di hatiku, aku juga menolak mengakui masalahku. Ini adalah muak terhadap kebenaran. Ya. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Apapun keadaan yang menyebabkan seseorang ditangani atau dipangkas, apa sikap terpenting yang harus orang miliki terhadapnya? Pertama, engkau harus menerimanya, siapapun yang menanganimu untuk alasan apapun, entah itu terkesan kasar atau seperti apapun nada bicara dan kata-katanya, engkau harus menerimanya. Kemudian, engkau harus mengenali kesalahan apa yang telah kau lakukan, watak rusak apa yang telah kau singkapkan, dan apakah engkau telah bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran atau tidak. Ketika engkau dipangkas dan ditangani, pertama dan terutama, inilah sikap yang harus kau miliki. Dan, apakah Antikristus memiliki sikap seperti itu? Tidak. Dari awal hingga akhir, sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap yang menentang dan menolak. Dengan sikap seperti itu, bisakah mereka datang ke hadapan Tuhan dan menenangkan diri mereka sendiri dan mendengarkan dengan penuh perhatian dan menerima dengan rendah hati? Tidak mungkin bisa. Jadi, apa yang akan mereka lakukan? Pertama-tama, mereka akan berdebat dengan penuh semangat dan memberikan pembenaran, membela diri dan memperdebatkan kesalahan yang telah mereka lakukan dan watak rusak yang mereka singkapkan dengan harapan mendapatkan pengertian dan pengampunan orang sehingga mereka tidak perlu memikul tanggung jawab atau menerima firman yang menangani dan memangkas mereka. Apa sikap yang mereka tunjukkan ketika mengalami diri mereka ditangani dan dipangkas? Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Mereka memegang pernyataan dan ungkapan ini, berpegang teguh padanya dan tidak melepaskannya, tetapi mereka tidak mencari kebenaran, juga tidak mengakui watak rusak yang mereka singkapkan saat melakukan pelanggaran, dan mereka tentu saja tidak mengakui bahwa mereka memiliki esensi seperti itu. Bagaimanapun fakta menyingkapkan watak mereka yang rusak, mereka tidak mengakuinya, tetapi melanjutkan pembangkangan dan sikap mereka yang menentang. Apapun yang orang lain katakan, mereka tidak menerima atau mengakuinya, tetapi malah berpikir, mari kita lihat siapa yang bisa berbicara lebih banyak. Mari kita lihat mulut siapa yang lebih cepat. Inilah salah satu sikap antikristus ketika mengalami dirinya ditangani dan dipangkas. Amin. Dari yang diungkapkan firman Tuhan, saat orang normal dipangkas dan ditangani, mereka bisa menerimanya, setuju dan taat, merenungkan diri, dan mencapai pertobatan sejati. Meskipun bisa terima saat itu, setelahnya, lewat pencarian dan perenungan tanpa henti, mereka belajar dari pemangkasan dan penanganan. Namun, natura antikristus itu muak dan benci kebenaran. Saat dipangkas dan ditangani, tak pernah merenungkan diri. Mereka hanya memperlihatkan penentangan, penolakan, dan kebencian. Benar. Aku lalu memikirkan sifatku. Bekerja sekenanya, dan tidak menindaklanjuti petobat baru, menyebabkan dia mundur. Ini adalah pelanggaran. Orang berhati nurani dan nalar akan merasa bersalah, merenungkan masalah mereka, dan itu saja. Hmm. Namun, selain tak merasa bersalah, aku juga tak mengakui masalahku. Aku dihadapkan dengan fakta yang sangat jelas, dan masih mencoba mengelak bertanggung jawab. Awalnya berkata, petobat baru itu tak menjawabku. Lalu pemimpin kelompok juga tak bertanggung jawab. Dan akhirnya, aku menyalahkan pengkotbah Injil, berharap bisa lepas dari tanggung jawab, dan dimaklumi pengawas. Ditangkap Tuhan, serta dipangkas dan ditangani, aku sama sekali tak merenungkan diri. Aku justru menentang, melawan, dan mencari alasan membela diri, karena tak mau bertanggung jawab. Aku tak punya nalar sama sekali. Yang kutunjukkan adalah watak keras kepala, dan muak akan kebenaran. Tidak takut pada Tuhan sama sekali. Setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, watakku tak berubah sama sekali, dan aku merasa sengsara. Lalu, aku membaca firman Tuhan, yang menambah wawasanku tentang tak terima ditangani dan dipangkas. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, sikap khas para antikristus terhadap penanganan dan pemangkasan adalah menolak dengan keras untuk menerima atau mengakuinya. Sebanyak apapun kejahatan yang telah mereka lakukan, sebanyak apapun kerugian yang telah mereka timbulkan terhadap pekerjaan rumah Tuhan dan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan, mereka tidak merasakan penyesalan sedikitpun atau merasa bahwa mereka berhutang sesuatu. Dari sudut pandang ini, apakah para antikristus memiliki kemanusiaan? Sama sekali tidak. Mereka telah menyebabkan berbagai macam kerugian terhadap umat pilihan Tuhan, menimbulkan kerugian terhadap pekerjaan gereja, umat pilihan Tuhan dapat melihatnya dengan jelas dan mereka telah melihat perbuatan jahat antikristus satu demi satu. Namun, para antikristus tidak menerima atau mengakui fakta ini, mereka dengan keras kepala tidak mau mengakui bahwa mereka salah atau bahwa mereka bertanggung jawab. Bukankah ini adalah suatu tanda bahwa mereka muak terhadap kebenaran? Sampai sejauh itulah perasaan muak antikristus terhadap kebenaran dan sebanyak apapun kejahatan yang mereka lakukan, mereka tidak mau mengakuinya dan mereka tetap tidak menyerah sampai akhir. Ini membuktikan bahwa antikristus tidak pernah menganggap serius pekerjaan rumah Tuhan atau menerima kebenaran. Mereka belum percaya kepada Tuhan, mereka adalah kaki tangan iblis datang untuk mengganggu dan mengacaukan pekerjaan rumah Tuhan. Di dalam hati antikristus hanya ada reputasi dan status. Mereka yakin bahwa jika mereka mengakui kesalahan mereka, itu berarti mereka harus menerima tanggung jawab dan kemudian status dan gengsi mereka pun pasti menjadi sangat rusak. Akibatnya, mereka menentang dengan sikap menolak sampai mati dan penyingkapan atau analisis apapun yang orang lakukan, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyangkalnya. Entah penyangkalan mereka disengaja atau tidak, singkatnya, di satu sisi, ini menyingkapkan natur para antikristus dan esensi yang muak dan membenci kebenaran. Di sisi lain, ini memperlihatkan betapa para antikristus menghargai status, gengsi, dan kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, apa sikap mereka terhadap pekerjaan dan kepentingan gereja? Sikap mereka adalah sikap penghinaan dan penolakan tanggung jawab. Mereka tidak memiliki hati nurani dan nalar. Apakah pengabayan tanggung jawab para antikristus menunjukkan masalah-masalah ini? Di satu sisi, pengabayan tanggung jawab membuktikan esensi dan natur mereka yang muak dan membenci kebenaran, sedangkan di sisi lain, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hati nurani, nalar, dan kemanusiaan. Sebanyak apapun jalan masuk ke dalam kehidupan saudara-saudari yang dirugikan oleh campur tangan dan perbuatan jahat mereka, mereka tidak merasa bersalah dan tidak akan pernah merasa sedih karena hal ini. Makhluk macam apa ini? Meskipun pengakuan mereka terhadap kesalahan dapat dianggap mereka memiliki sedikit hati nurani dan nalar, tetapi para antikristus bahkan tidak memiliki kemanusiaan sedikitpun. Jadi, apa sebutan engkau semua terhadap mereka? Esensi antikristus adalah iblis. Sebesar apapun kerugian yang telah mereka timbulkan terhadap kepentingan rumah Tuhan, mereka tidak melihatnya. Mereka sama sekali tidak merasa sedih dalam hati mereka dan mereka juga tidak merasa bersalah, apalagi merasa berhutang. Ini sama sekali bukan apa yang seharusnya terlihat dalam diri manusia normal. Ini adalah iblis, dan iblis tidak memiliki hati nurani atau akal. Amin. Terlihat di firman Tuhan, antikristus tak terima ditangani dan dipangkas karena naturnya yang membenci dan muak pada kebenaran, juga karena mereka utamakan kepentingan sendiri. Begitu sesuatu mengancam reputasi, atau jika reputasi mereka rusak, mereka berusak keras membenarkan diri dan mengelak dari tanggung jawab. Bahkan saat aksi mereka merugikan gereja atau kehidupan orang lain, mereka tak merasa bersalah atau menyesal. Jika ketahuan, mereka bersikeras menolak mengakui, karena takut mengakui, tanggung jawab akan merusak reputasi mereka. Kulihat antikristus itu egoistis dan tercelah, tak punya kemanusiaan, dan pada dasarnya iblis. Iya. Saat melihat kata iblis, hatiku menjadi hancur. Karena sifat dan watak yang kuperlihatkan, sama dengan antikristus. Aku jelas-jelas bersalah dan merugikan pekerjaan gereja, tapi tak mengakuinya. Saat dipangkas dan ditangani, aku berusaha keras mengalihkan tanggung jawab dan terus membenarkan diri. Aku berpikir betapa sulitnya bagi petobat baru menerima Injil. Mereka bisa menerima karena Tuhan mengatur lingkungan yang cocok, mencerahkan dan membimbing mereka, serta waktu dan tenaga yang dikorbankan saudara-saudari. Tuhan bertanggung jawab atas semua orang. Dari seratus domba, jika kehilangan satu saja, dia akan tinggalkan sembilan-sembilan itu untuk temukan dombanya yang hilang. Dan dia sangat menghargai kehidupan setiap orang. Namun saat bertanggung jawab menyiram petobat baru, aku menanganinya dengan ceroboh. Saat tahu dia absen pertemuan, aku tak khawatir atau peduli. Kadang aku sambil lalu bertanya. Dan saat mengurus pekerjaan pemimpin kelompok, aku tak serius dan tak bertanggung jawab. Saat tahu dia tak balas pesanku beberapa kali, aku tak segera tanyakan alasannya, juga tak cari tahu apa dia ada masalah dan kesulitan. Aku perlakukan petobat baru, dengan ceroboh dan tak bertanggung jawab, dan tak menganggap kehidupannya serius. Meski begitu, aku tetap tak merasa bersalah, juga tak coba memperbaikinya. Saat pengawas menunjukkan aku tak serius dan tak bertanggung jawab, aku mendebat dan membenarkan diri, mengelak bertanggung jawab, karena takut bertanggung jawab jika mengakui masalahku. Takut memberi kesan buruk kepada pengawas, dan aku akan dicopot. Dari awal sampai akhir, aku tak pernah pikirkan pekerjaan gereja, atau memikirkan apa akan bahayakan kehidupan petobat baru itu. Aku hanya memikirkan apa kepentinganku akan dirugikan, serta apa aku bisa menjaga statusku. Kulihat aku sangat egoistis, dan yang kulindungi hanya kepentinganku. Aku sungguh tak punya kemanusiaan, dan Tuhan membenciku. Jadi, aku berdoa di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan, aku bekerja sekenanya dalam tugasku, yang berkibat buruk dan tak mengakuinya. Yang kupikirkan bukanlah kehidupan petobat baru, tapi reputasi dan statusku sendiri. Aku sungguh tak punya kemanusiaan. Tuhan, aku ingin bertobat. Amin. Saat dipangkas dan ditangani, aku mendebat. Setelah persekutuanmu, kulihat masalah ini sangat serius. Demi jaga gengsi dan status, aku mendebat dan menghindari tanggung jawab. Lalu saat rugikan pekerjaan rumah Tuhan, aku tak merasa bersalah. Sungguh tak punya kemanusiaan. Hmm, iya. Lalu, kubaca firman Tuhan, dan temukan jalan penerapan. Tuhan yang maha kuasa berfirman, memperoleh kebenaran tidaklah sulit, masuk ke dalam kenyataan kebenaran pun tidak sulit, tetapi jika orang selalu muak dengan kebenaran, apakah mereka mampu memperolehnya? Tidak. Jadi, engkau harus selalu datang kehadapan Tuhan, periksa apakah keadaan batinmu muak dengan kebenaran, lihatlah apa perwujudan sikap muak akan kebenaran yang kau miliki, dan cara melakukan segala sesuatu yang seperti apa yang memperlihatkan engkau muak akan kebenaran, dan dalam hal-hal apakah engkau memiliki sikap yang muak dengan kebenaran. Jika engkau ingin mengikut Tuhan dan melaksanakan tugasmu dengan baik, pertama-tama, engkau tidak boleh bersikap impulsif ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginanmu. Tenangkan dirimu terlebih dahulu, dan berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan di dalam hatimu, berdoalah kepadanya dan carilah darinya. Jangan keras kepala, tunduklah terlebih dahulu. Hanya dengan pola pikir seperti itulah, orang dapat menghasilkan penyelesaian masalah dengan lebih baik. Jika dalam hidupmu di hadapan Tuhan engkau mampu bertekun, dan apapun yang menimpamu, engkau dapat berdoa kepadanya dan mencari darinya, dan menghadapi hal itu dengan mentalitas ketaatan, maka sebanyak apapun watakmu yang rusak itu tersingkap, juga sebanyak apapun pelanggaranmu di masa lalu, engkau akan mampu menyelesaikannya dengan mencari kebenaran. Ujian apapun yang menimpamu, engkau akan mampu berdiri teguh. Asalkan engkau memiliki mentalitas yang benar, mampu menerima kebenaran dan menaati Tuhan sesuai dengan tuntutannya, maka engkau akan mampu sepenuhnya menerapkan kebenaran. Meskipun terkadang engkau mungkin sedikit memberontak dan menentang, dan terkadang memberikan alasan yang membela diri dan tidak mampu tunduk, jika engkau dapat berdoa kepada Tuhan dan membalikkan keadaanmu yang memberontak, maka engkau akan mampu menerima kebenaran. Setelah melakukannya, renungkanlah mengapa pemberontakan dan sikap yang menentang muncul dalam dirimu. Temukan alasannya, lalu carilah kebenaran untuk menyelesaikannya, dan aspek watak rusakmu itu dapat disucikan. Setelah beberapa kali engkau pulih dari tersandung dan jatuh seperti itu, sampai engkau dapat menerapkan kebenaran, watak rusakmu akan secara berangsur disingkirkan. Dan kemudian, kebenaran akan memerintah di dalam dirimu dan menjadi hidupmu, dan tidak akan ada lagi hambatan dalam upayamu menerapkan kebenaran. Engkau akan menjadi mampu untuk benar-benar tunduk kepada Tuhan, dan engkau akan hidup dalam kenyataan kebenaran. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Untuk mengubah watak muak pada kebenaran, aku harus selalu renungkan diri, dan lihat apakah pernyataan, penerapan, niat, dan pendapatku menunjukkan sikap muak terhadap kebenaran. Saat sesuatu terjadi, sesuai keinginanku atau tidak, aku harus tenangkan diri dan tak menentang. Jika tak bisa terima perkataan orang dan ingin berdalih membenarkan diri, aku harus menghadap Tuhan, lebih banyak berdoa dan mencari. Melihat firman Tuhan dan renungkan diri, menggunakan firman Tuhan, atau bersekutu dengan orang yang paham kebenaran. Lalu bertahap, aku bisa terima kebenaran dan masuk dalam kenyataannya, lalu bertahap membuang watak rusaku. Amin. Setelah memahami jalan penerapan, kuputuskan untuk berupa. Syukur pada Tuhan. Setelah tahu tak segera selidiki situasi petobat baru, adalah pelanggaran. Aku cepat perbaiki keadaan. Kuperiksa apa aku tak mempelajari atau menindaklanjuti petobat baru. Lalu, saat ngobrol dengan petobat baru, soal kedatangan Tuhan kembali dan tiga tahap pekerjaan Tuhan, dia kurang memahaminya. Aku menanyakan pemimpinku apa pengkotbah Injil harus bersekutu dengannya. Tapi pemimpin menyuruhku bersekutu dengannya. Meski aku tahu, dengan cepat selesaikan masalah petobat baru, adalah tanggung jawabku. Aku masih sangat menentang. Aku ingin mendebat. Kurasa ini terjadi karena pengkotbah Injil tak bersekutu dengan jelas kenapa aku bertanggung jawab mengurusnya. Dengan begitu banyak petobat baru, aku tak punya cukup waktu seharusnya pengkotbah Injil yang melakukannya. Kemudian, aku sadar keadaanku salah. Perkataan pemimpinku tepat. Saran itu benar. Jadi kenapa aku tak bisa menerimanya? Kenapa aku masih ingin mendebat? Kenapa membangkang? Jadi, aku berdoa pada Tuhan, meminta bimbingannya untuk tunduk, tak memikirkan kepentinganku, bertanggung jawab atas petobat baru. Aku ingat, kemampuan orang untuk menerima berbeda. Beberapa orang mendengar pengkotbah Injil, dan saat itu memahaminya, tapi kurang jelas di kemudian hari. Butuh pekerja penyiraman untuk menindak lanjutinya. Itulah kerjasama harmonis. Sebagai pekerja penyiraman, tugasku menyelesaikan masalah. Tak boleh pilih-pilih, melakukan yang mudah, serahkan yang sulit pada yang lain, tak ingin repot, dan bisa santai. Aku tak boleh bersikeras tentang persyaratan. Jika ditugaskan membimbing petobat baru, tanggung jawabku menyerami dengan baik. Pastikan mereka memahami kebenaran dan menguatkan fondasi. Inilah amanah Tuhan. Itulah tugasku. Inilah menerapkan kebenaran dan perubahan nyata. Syukur kepada Tuhan. Saat itu, hatiku terasa cerah. Setelah pertemuan, aku mencari petobat baru ini dan bersekutu tentang masalahnya. Saat menerapkan ini, aku tak merasakan penentangan aku sangat senang. Aku akhirnya mengerti. Menerapkan kebenaran bukanlah yang terlihat dari luar. Namun, itu berarti menerima firman Tuhan dari hati bertindak berdasarkan kebenaran. Memakai firman Tuhan sebagai kriteria untuk melihat orang dan masalah bertindak dan berperilaku. Dengan ini, niat dan pandangan yang keliru serta watak rusak kita secara tak sadar akan digantikan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku makin yakin bahwa dipangkas dan ditangani sangat diperlukan. Iya. Tuhan berfirman alasan kita tak kejar kebenaran adalah karena watak keras kepala dan muak terhadap kebenaran. Namun sebelumnya, aku tak tahu watak ini ada dalam diriku. Jika Tuhan tak atur lingkungan untuk menyingkapku atau menghakimi dengan firmannya, aku tak akan pernah kenali watakku yang muak terhadap kebenaran. Juga tak akan pernah bertobat. Benar. Hidup seperti itu akan sangat menghalangi. Pengejaranku akan kebenaran dan pertumbuhan hidupku. Penyingkapan dan penghakiman firman Tuhan sangat baik bagiku. Syukur kepada Tuhan. Itu pengalaman yang luar biasa.